Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berbicara tentang keluarga Rasul SAW Bila kita berbicara tentang keluarga Rasul kita akan mendengar kalimat Duriyah Duriyah artinya keturunan dari seseorang yang berasal dari anak laki-laki atau perempuan Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Duriyah itu adalah keturunan dari anak laki-laki saja Lalu siapakah yang dimaksud dengan Duriyah Rasul SAW Para ulama telah mengatakan yang dimaksud dengan Duriyah Rasul adalah Anak keturunan Rasul SAW yang berasal dari putri beliau Fatimah RA Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan kata-kata Duriyah Seperti dalam surat Al-Isra di ayat ketiga Surat Al-An'am ayat 84 Surat Al-Baqarah di ayat 124 dan 128 serta 266 Surat Al-Imran di ayat 34 dan 36 Dan surat-surat yang lain banyak sekali menyebutkan kata-kata Duriyah Salah satunya sebagaimana diceritakan di dalam surat Ibrahim di ayat ke-37 Ketika Nabi Ibrahim AS meninggalkan istrinya yang bernama Sayyidah Hajar Dan putra beliau yang masih bayi yaitu Nabi Ismail AS di Mekah Beliau sempat berdoa saat itu dengan mengatakan Rabbana inni askantu min duriyati biwadin ghairi di zar'in inda baytikal muharram Rabbana liyukimus salah Faj'al af'idata minannastahwi ilayhim Warzukhum minathamarati la'allahum yashkurun Ya Allah sungguh aku telah menempatkan sebagian duriyahku Di lembah yang tidak ada tanaman Di dekat rumahmu baytullah yang suci Ya Allah yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka Dan berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan Mudah-mudahan mereka termasuk orang yang bersyukur Berkata Umm Salamah radiyallahu anha Ketika Rasul berada di rumahku Tiba-tiba datang putri beliau yang bernama Fatima Maka saat itu Rasul berkata kepada Fatima Wahai Fatima Panggillah suamimu yaitu Ali bin Abi Talib Dan kedua putra'mu Al-Hasan dan Hussein Setelah mereka berkumpul Rasul sallallahu sallam mengambil sehelai kain Lalu menyelimuti mereka sambil berkata Allahumma innaha ulai durriyati wa ahlu bayti Faadhi birrijza anhum wa tahhirhum tadhira Ya Allah mereka semua adalah durriyahku Dan akhlul baytku Maka hilangkanlah dari mereka dosa Dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya Ini kalimat disebutkan di dalam syarah muskilul athar Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah bersalawat dengan memberikan lafad seperti ini Allahumma salli ala muhammadin wa ala ahli baytihi Wa ala azwajihi wa durriyatihi Kama salli ta'ala ibrahim innaka hamidun majid Wa barik ala muhammadin wa ala ahli baytihi Wa ala azwajihi wa durriyatihi Innaka hamidun majid Ya Allah berikanlah salawat dan salam Atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahlul baytnya dan para istrinya Serta durriyahnya Sebagaimana telah engkau berikan salawat atas Nabi Ibrahim Dan atas keluarga Nabi Ibrahim Sungguh engkau maha terpuji Lagi maha mulia Hadith ini atau lafad ini disebutkan oleh alimam Ahmad Dengan sanat dari Abdul Razak Dari Ma'mar Dari Abu Tawus Dari Abu Bakar bin Muhammad ibn Amr ibn Hazm Dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan ini juga disebutkan dalam Sarah Muskilul Athar Di jilid ke enam halaman ke tiga belas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ahlul bayt Para istri dan durriyah Ini menunjukkan ada perbedaan maksud Dari setiap kalimat tersebut di atas Walaupun secara garis besar sama Mereka semua adalah keluarga Rasulullah Yang wajib kita cintai Bila keimanan kita dianggap tidak sempurna Jika tidak mencintai saudara kita sesama muslim Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik Rasulullah bersabda Tidak beriman salah seorang diantara kalian Hingga mencintai saudaranya Seperti dia mencintai diri sendiri Bagaimana dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pasti kita harus lebih mencintai mereka Melebihi kecintaan kita kepada kaum muslimin secara umum Semoga Allah s.w.t menjadikan kita semua pencinta ahlul bayt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amin Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh